Pemirsa meski di tengah kondisi menjalankan ibadah puasa, ratusan lansia di kota Cimahi kamis kemarin tetap antusias untuk menjalani suntik vaksin penanggulangan COVID-19 yang kedua. Tim Medis memastikan vaksin khususnya bagi lansia aman, meski menjalani puasa asalkan dalam kondisi sehat, maka dapat mengikuti petunjuk dari dokter. Sekitar 150 warga, khususnya lanjut usia atau lansia, kamis pagi menjalani vaksin penanggulangan COVID-19 untuk dosis kedua. Meski di tengah kondisi puasa, terlihat para lansia yang rata-rata di atas 65 tahun begitu antusias untuk mengikuti program vaksinasi. Tim Medis memastikan jika dosis atau suntik vaksin bagi para lansia, dipastikan aman dan tidak ada efek samping meski dilakukan saat dalam kondisi puasa. Hanya saja para lansia yang akan menjalani suntik vaksin harus dalam keadaan sehat dan melewati proses screening terlebih dulu. Istirahat yang cukup dan makan bergizi saat sahur dianjurkan bagi para lansia yang akan melakukan vaksin. Tahap 1, itu diperkirakan kurang lebih 150 lansia yang akan dipaksin hari ini. Dari wilayah kemana saja ini Pak? Ini dari RW 16, 17, RW 4, dan RW 3. Vaksin yang keberapa Bapak terima Pak? Kedua. Pak ini kan dalam kondisi puasa Pak ya, apa yang dipersiapkan Bapak atau himbawan dari tim sargas atau dokter Pak untuk mempersiapkan vaksin kedua Pak? Untuk perintah dari dokter itu perintah dari puskemasnya, sejatu jaga tidur sampai jangan kurang dari 5 jam, keduanya pakai masker, prokes harus diraksanakan. Dari data Dinas Kesehatan Kota Cimahi, jumlah warga lansia yang sudah menjalani vaksin sekitar 3.000 orang dan dijadwalkan akan selesai awal Mei 2021.